Ini temanya yang luar biasa Dalam sebetulnya ya Kalau misalnya kita baca buku-buku tentang tasawuf itu Bisa panjang sekali Kajian tentang raja dan sofi Dan momennya sangat tepat sekali Di saat Ramadan kita membahas tema-tema seperti ini Padahal kalau ada yang mau Memperdalam atau Pertanya silahkan Dalam bahasa Indonesia itu kalau kita dengar Harap cemas dengan ngeri-ngeri sedap Itu beda sekali saatnya Tergantung penggunaannya Kalau ngeri-ngeri sedap itu Ngeri-ngeri sedap Nggak tahu apakah itu lebih kepada Kelecehan atau ngeledekin Atau serius saya nggak tahu juga Jarang menggunakan kata itu saya Ini ada yang bertanya nih Ya silahkan Siapa tadi ya? Hilang lagi ininya Sudah dibuka mic-nya Pak Amirun Ada yang chat atau enggak? Lewat chat ada? Yang perlu dipantau Yang rest hand nih Amirun Tidanewitaksono Langsung aja Oke silahkan Oh kepencet ternyata Sudah ada Sudah ada itu dari chat kepencet Baik ada lagi Yang mau bertanya Dari Anneto Anneto mau langsung aja Atau gimana Anneto Di dalam chat terulis Assalamualaikum Ustaz Mohon diperjelas mengenai Allah sesuai prasangka kita Yang Agar tidak terserta Dalam pemahaman Sesuai keseleraan sendiri Maksudnya Mohon diperjelas Tentang hadis ini Allah sesuai dengan prasangka kita Allah Ya Baik Yang hadis ini Lebih Konotasinya Atau korelasinya Lebih kepada Berdoa Saat kita berdoa Jadi kalau kita berdoa Kepada Allah Ya Allahumma gfirli Allahumma rahamni Ya Allah Ampuni aku Rahmati aku Tapi di dalam hati kita Kayaknya gak bakalan nih Ya udah gak bakalan Udah Jadi karena kita berperasangka buruk Kepada Allah Ya Ya Saya Berdoa Tapi kayaknya gak bakalan diterima nih Kemungkinan besar gak diterima Ya gak diterima sudah Karena Allah sesuai prasangka kita Oleh karena itu Rasul memerintahkan Dalam hadis lain Rasul mengatakan Udu'u Allah Wa antum Muuqinuna Bilijabah Berdoa Kepada Allah Dalam keadaan Kamu yakin Dikabulkan Yakin Dikabulkan Nah Memang pengabulan Dari Allah itu Bisa Tiga bentuk Bentuknya ada tiga Yang pertama Dikabulkan persis Seperti yang Kita mohonkan Ya Atau yang kedua Dikonversi Dikonversi Dalam bentuk lain Dalam bentuk lain Biasanya dalam bentuk Apa namanya Balaknya itu Apa Ditolak balak Ditolak bahaya Dari Dari kita Jadi Yang kita inginkan Bisa jadi Dikonversi ke Kita terhindar Dari penyakit Terhindar Dari bahaya Atau bentuk yang ketiga Adalah Dikabulkan Di akhirat Dengan pengabulan Yang jauh-jauh Lebih baik Karena bisa jadi Allah mengetahui Bahwa kalau Dikabulkan di dunia Dampaknya buruk Bagi kita Untuk akhirat kita Jadi yakin Bahwa Berdoa itu Pasti dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Tapi kalau kita sudah Kayaknya Enggak dikabulkan Yakin Enggak dikabulkan Ya sudah Itu makna Ana'in da'zanni Abdi Bi Wallahu'alam So'ab Nah tentunya Prasangka kita Kepada Allah Harus sesuai Dengan Penjelasan Allah Tentang dirinya Jadi kalau Misalnya Prasangka kita Allah ini Mahlemah Itu Prasangka yang salah Ya Allah Tidak seperti itu Ya Allah tidak Maha kuasa Ya salah Prasangka kita Tapi Ini maksud Ana'in da'zanni Abdi Saya tergantung Prasangka Hamad saya adalah Kalau saya Mengatakan Allah akan Mengampuni saya Insya Allah Allah akan Mengampuni saya Maka Allah akan Mengampuni Kalau Allah Allah tidak akan Mengampuni saya Ya tidak akan Diampuni Jadi dalam Berdoa Korelasi hadis ini Lebih spesifik Ada lagi pertanyaan Silahkan Bisa raise hand Dengan menekan Reaction itu ya Atau bisa juga Langsung di chat room Ambil menunggu Saya boleh nanya nih Pak Sikit Boleh Baik Mau bertanya Tentang Ayat 155 155 Surat Al-Baqarah Tadi 155 Ya Sepertinya kan Manusia Seluruh dunia Sekarang Sedang dicoba Dengan Ujian ini Covid ini Mungkin sedikit Ustaz bisa Sampaikan Tafsir dari Ayat ini Surat Di sekolah khair Ustaz Ya Ini Bagian dari Frame Umum Bahwa Apa namanya Ujian itu Itu adalah Sesuatu yang Memerlukan Memerlukan Bishai'i Ini Ini bicara Tentang Tentang ujian Tentang ujian Ujian dalam bentuk Yang tidak Enak Keburukan Akhirat kecil Akhirat kecil Kecilnya Kenikmatan dunia Buktinya Buktinya Berarti Berarti Orang beriman Tentang ujian Tentang ujian Ada Rasa Sedikit rasa takut Sedikit rasa lapar Woneksin minal amwal Kekurangan Harta Dan Jiwa Ada yang meninggal Anggota keluarga kita Tapi kata Allah Di ujung ayat itu Wabashiris Berikan kabar gembira Kepada mereka yang sabar Nah sabar Di dalam Islam itu Tidak hanya Nelus dada Dan tidak berbuat Apa-apa Enggak Jadi Sabar adalah Pertama riboh Dengan yang sudah Ditetapkan kepada kita Sudah terjadi Sudah riboh Lalu Kalau Sesuatu yang buruk ini Perlu direspon Maka harus direspon Untuk mengubah keburukan Menjadi kebaikan Kan Kalau kurang harta Ya responnya harus berusaha Ya lapar Responnya harus berusaha Mencari Makanan Dengan Berbagai cara Kurang sesuatu Ya penuhi Jadi Itu kesabaran Kesabaran Nah jangan sampai kemudian Menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rido dengan Ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallah alam sob Saya pikir itu Jadi Semua baik kebaikan Maupun keburukan Ini ujian Lagi dalam keadaan lapang Kita diuji dengan kebaikan Lagi gak ada masalah Jadi ini Seumur hidup kita Covid-19 ini berapa kali? Baru sekali kan? Usia kita ini Baru berapa bulan? Hampir dua bulan Dua bulan Yang tidak Covid-19 Seumur hidup kita Berapa tahun? Puluhan tahun Puluhan tahun Jadi Ujian itu sedikit Ya Apa namanya Cuma kita nyai Ini mudah berkeluh kesah Ya kan Oleh karena itu Nabi Nabi Ayyub Alayhi salam Ya Ketika dikasih sakit Belasan tahun Istrinya sempat Berkata Wahai Ayyub Engkau kan Nabi Mintalah Agar Allah sembuhkan Penyakitmu yang dahsyat ini Kata Nabi Ayyub Saya malu kepada Allah Saya dikasih sehat Udah Lebih Lebih banyak Daripada Lamanya sakit saya Masa baru dikasih sakit Sekian belas tahun Udah minta sembuh aja Oleh karena itu Kemudian Dia pun meminta Kepada Allah Tapi mintanya juga Luar biasa Nabi Ayyub Hanya mengatakan Rabbi Ini Masani Yadzur Wanta Arhamurrahimi Ya Rab Aku ini Disentuh Oleh Penyakit Disentuh oleh penyakit Dan engkau Maha pengasih Di antara yang Dan engkau yang Paling kasih Di antara yang Pengasih Jadi Nabi Ayyub Tidak sambil Mata Ya Allah Sembuhkan saya Enggak Cuma mengadu saja Rabbi ini Ya Allah Ya Allah Semuanya aku Disentuh Oleh penyakit Bahasanya pun Disentuh saja Gak diterkam Oleh penyakit Padahal penyakitnya Parah Penyakitnya Lama Tapi Saking Malunya dia Kepada Allah Adab Seorang Nabi Kepada Allah Dia hanya mengatakan Ya Tuhan Aku disentuh Oleh sakit Dia juga tidak mengatakan Fashfini Sembuhkan aku Cuma Hanya mengatakan Wa anta arhamurrahimin Kau paling penyayang Dari antara sekian banyak Penyayang Cukup Jadi Ini karena Sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Begitu sabarnya Atas Ujiannya Kita Apalagi masih sehat Keluarga kita Mungkin masih sehat Mungkin kita hanya Tidak bisa keluar Tidak bisa Normal Mungkin Bekerja juga Income menurun Misalnya Tapi Ketika kita masih bisa Hidup Dengan baik Tidak kekurangan pangan Keluarga kita Masih bisa makan Masih bisa Online Seperti ini Zoom Ini kita jauh lebih baik Dari mungkin Sekian orang yang Betul-betul kesulitan Oleh karena itu Sebagai tanda syukur kita Jadi ini juga Nimat yang harus disyukuri Di samping musibah Yang harus kita Sikapi dengan sabar Kita bisa bersyukur Dengan membantu Orang-orang yang lebih Sulit dari kita Baik dengan Bantuan Moril Maupun materi Wallahualam Tadi Dari Dr. Yanti Tapi di catatan Tanah hilang Karena tadi sempat reputus Kalau tidak salah Tentang doa kita Harus spesifik Atau tidak Apa bagaimana Bisa dilengkapi Bisa dilengkapi Bisa dilengkapi Bagaimana tentunannya Apakah dalam berdoa Kita harus meminta Dengan spesifik Detil Atau kita Menyerahkan pada Allah Hal yang terbaik Karena dia punya Pengetahuan yang Bebek daripada kita Tentu Ya dua-duanya boleh Mendetilkan doa Boleh Ya Global Juga boleh Tergantung Passion kita lah Masing-masing Kalau Dampak dari kita Mendetilkan doa Membuat kita Lebih Tenang Membuat kita Lebih Yakin dengan Pengabulan dari Allah Itu lebih baik Ya Tapi kalau Kita mendetilkan Doa Membuat kita Nanti kalau Tidak dikabulkan Jadi kecewa Kepada Allah Kok tidak seperti Yang saya detilkan Dikasih Itu mendingan Tidak usah Didetilkan Jadi masing-masing Kita Lebih tahu Tentang Apa yang terbaik Bagi kita Dampaknya Dari apa yang Kita lakukan Kalau kita Mendetilkan doa Membuat kita Semakin yakin Semakin tenang Kan ada orang yang Mungkin Ibu-ibu Atau Perempuan Ini kan Kosa kata yang harus Dikeluarkan Setiap hari Kan lebih banyak Daripada laki-laki Katanya ya Jadi bisa jadi Mungkin Suaminya Susah diajak Bicara Akhirnya dia Bicaranya kepada Allah Melalui doa Bagus Silahkan Jadi Ekspresikan Apa namanya Kebutuhan Mencurahkan Atau curhat Yang mungkin Kepada suami Gak bisa Terlalu sibuk Kepada anak Mungkin anak Juga Gak di rumah Kuliah Di luar Gak ada yang Bisa dicurhati Kecuali Allah Maka silahkan Curhat Meminta Sedetil-detilnya Kepada Allah Tetapi juga Harus diingat Jangan sampai kita Kecewa Bila Yang detil itu Tidak diberikan Semua Oleh karena itu Kalau kita termasuk Yang Lebih aman Dengan Berdoa dengan Global saja Juga boleh Cukup Pendetilan itu Keinginan kita itu Di dalam hati saja Tidak usah Di Secara Allah pasti tahu Tapi Mana yang lebih baik Tergantung orangnya Masing-masing Saya tidak Bisa mengatakan Yang lebih baik Harus begini Enggak Karena dua-duanya Ada contohnya Ada contohnya Yang global Seperti tadi Nabi Ayyub Itu global saja Tapi yang Detil juga ada Nabi yang mintanya Detil Nabi Musa itu Kalau minta Relatif detil Kemudian juga Nabi Nuh Bahkan Meminta azab Kepada umatnya itu Karena sudah Keterlaluan Betil-betul Jadi masing-masing Ada contohnya Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terkait dengan Doa yang tadi Detil Bagaimana Bunya dengan Surat Al-Baqarah Ayat 216 Dan bisa jadi Kamu menyukai Suatu Padahal Ya matbur Bagimu Allah mengetahui Sedang kamu Tidak mengetahui Ini pertanyaan Dari 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 Bukhari Ayat ini Lanjutan pertanyaan Yang tadi Abu Yanti Bukan Ini masih lanjutan Dari Dokter Yanti Yang tadi Oke Iya Apa namanya Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Mengetahui Apa yang kita butuhkan Sementara kita Bisa jadi Hanya tahu Yang kita perlu Sekarang Atau yang kita inginkan Lebih tepat Jadi kita Lebih tepatnya Tahu Keinginan kita Tapi hakikat yang kita Perlukan Itu Bisa jadi Relatif Karena Yang kita perlukan itu Hakikatnya perlu Atau tidak Tidak hanya dilihat Dari perasaan kita Tapi dampaknya Di masa depan Dan kalau sudah bicara Dampak di masa depan Ya Allah yang Yang tahu Jadi Yang penting Bagi kita adalah Berusaha Memenuhi Kebutuhan kita Dan keinginan kita Dengan cara yang Alal Apa yang Belum kita Peroleh dari Kebutuhan dan Keinginan kita Kita doa Berdoa kepada Allah Agar dipenuhi Nah Pengabulannya Bentuknya Seperti apa Kapan Terahkan kepada Allah Oleh karena itu Umar bin Khattab Mengatakan Ini La ahmilu Hamad du'a Wa la ahmilu Hamad hijabah Saya ini adalah Orang yang Ya Sangat concern Terhadap Doa Dan saya Tidak peduli Dengan Hijabah Atau tidak Terlalu perhatian Terhadap hijabah Artinya apa Ya beliau Mengharapkan Tentunya Dikabulkan Tetapi Yang paling utama itu Kita bisa berdoa itu Sudah bagus Jadi Kenapa Karena berdoa itu Kewajiban kita Adapun Pengabulan itu Urusan Allah Jadi Tidak perlu kita Terlalu jauh Masuk ke Wilayah yang Hanya Allah yang Menentukannya Yang penting Yang kita disuruh Adalah berdoa Di antara doa Unik Dari seorang Yang soleh Itu dikatakan Allahumma Apa namanya Allahumma Qad hadaytana Ilal islam Walam natlub minka Insya Allah Sesungguhnya Engkau Memberi Hidayah Kepada kami Engkau Berikan hidup Kepada kami Dan berikan Hidayah Berupa diutusnya Rasul Kepada kami Tanpa kami Minta Tanpa kami Minta Maka Berikan kepada kami Surgamu Sementara kami Meminta Kepada Jadi yang Tidak diminta Saja Allah kasih Insya Allah Yang kita Minta Allah Kan Allah Baik Ada beberapa Pertanyaan lagi Sob Dari Bukutri dulu Bagaimana Pandangan Ustaz Jika kita Memasuki bulan Ramadan Tanpa Khauf dan Roja Hanya Niat Wajib Wajiban Puasa Saja Ya Khauf Roja Mahabah Ini kan Perasaan Perasaan Yang namanya manusia itu Punya perasaan Jadi kalau kita Apa namanya Memasuki ibadah Tidak hanya Ramadan Solat Ramadan Zakat Hanya dengan Pandangan bahwa Ini wajib Tidak ada perasaan Tah Tah Di sisi Allah Tetapi Biasanya Tidak ada kenikmatan Dalam ibadah Tidak ada kenikmatan Jadi Seperti orang Tidak punya rasa Gimana sih Jadi robot aja Tekan tombol Jalan Jalan Tapi Tidak ada Kesadaran Kesadaran Mengapa saya Melaksanakan Saya Menikmati Pekerjaan ini Seperti orang yang Bekerja di perusahaan Karena Ini kewajiban Yang saya harus Bekerja Tapi Pekerjaannya Dia Tidak sesuai dengan Muyulnya Atau Passionnya Kecenderungannya Tidak ada Motif yang Membuat dia semangat Biasanya yang Seperti ini Tidak tahan lama Tidak tahan lama Atau dia Seperti robot Saja Sudah Yang Gak Gak enak Yang begini Tetapi Sah Ibadahnya Sah Jadi Ramadhan yang Rutinitas saja Berarti Sekedar rutin Karena orang pada Puasa Ya saya puasa Orang pada Niat Ya saya niat Tapi Tidak dihadirkan Niatnya itu Dengan rasa Rindu kepada Allah Kepada Rasul Kepada Ibadah Tidak ada Rasa takut Saya takut nih Kalau Ramadan ini Saya Kiasiakan Jadi Apa namanya Nilai plusnya Berupa Ibadah Dengan Dengan Kenikmatan Dengan Perasaan yang Syahdu Dengan perasaan yang Berbagai hal Itu tidak Tidak Dirasakan Wallah Pertanyaan Lanjutnya Dari Bu Wahyu Kalau kita Minta sesuatu Tapi tidak Diberikan juga Boleh gak kita Memutuskan Untuk berhenti Meminta Dosa gak Kita Berhenti Meminta saja Bagaimana Kalau kita Tahu Barangkali Memang yang terbaik Tidak diberikan Allah di dunia Misalnya Jodoh Mungkin Bukan Berhenti Meminta Kalau berhenti Meminta Sama sekali Maksudnya Sudah gak berdoa lagi Yang lain pun Saya gak mau Kapok Itu jelas Gak boleh Ini Disebutkan Dalam Hadit Tidak boleh Seorang itu Mengatakan Ya Allah Saya sudah Minta Berkali-kali Kamu gak Mengabulkan Ya sudah Tidak boleh Itu namanya Tadi Berputus asa Dan Tidak Melampaui Batas Yang Menjadi Hak kita Di luar Hak kita Itu tidak boleh Tapi kalau ini Maksud Meminta Berhenti Memintarnya Yang itu Tidak kita Minta lagi Tapi kita Meminta yang lain Boleh Ini jodoh Minta jodoh Di dunia Tapi sudah Usia senja Sudah 50 Lebih Masih belum Dapat juga Saya berhenti Minta jodoh Di dunia Saya minta jodoh Di akhirat saja Boleh Insya Allah Engkau Seandainya engkau Memang tidak Memberikan aku Jodoh di dunia Ya maka Berikan aku Jodoh terbaik Yang lebih baik Dari orang lain Di akhirat Insya Allah Boleh Jadi Bukan berhenti Meminta Tapi mengalihkan Permintaan Itu boleh Boleh saja Tetapi menurut saya Lebih baik Tetap meminta itu Tetap meminta itu Di samping Mungkin Meminta yang lain juga Mungkin tidak fokus Tapi meminta yang lain juga Kenapa? Karena Selama kita masih hidup Semua serba mungkin Serba mungkin Dan ketahui lah Bahwa Kalau kita Tidak dikasih di dunia Kita dikasih di akhirat Jadi minta itu tetap Tapi nanti diganti Di akhirat Dengan yang lebih baik Dan bisa juga Dikabulkan di dunia Meskipun Sesaat sebelum kita Meninggal Dikabulkan Jadi Lebih baik Tidak Berhenti Meminta itu Tetap meminta itu Tapi kalau seandainya Berhenti dari Meminta yang itu Beralih ke yang lain Juga tidak Mengapa Yang tidak boleh adalah Berhenti berdoa Kepada Allah sama sekali Allah Baik Langsung ada pertanyaan Lagi Biasanya Nyambung terus Ada dua pertanyaan Dari Pak Arif Ki Satu Apakah ada tanda yang nampak Pada saat Hauf dan Rojak Tidak seimbang Dalam hidup kita Kemudian Yang kedua Untuk mencapai Mahabah Kepada Allah Harus seperti apa Rojak dan Hauf Yang kita lakukan Ketidak seimbangan itu Terlihat pada amal Misalnya Orang yang Dominan Maksiatnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tanda Dia tidak Hauf Sama sekali Atau bisa jadi Tidak Rojak Sama sekali Putus asa dia Udahlah Gak mungkin saya diampuni Udah terlanjur Basah begini Terusin aja lah Tanggung Misalnya Atau sama sekali Dia gak punya rasa takut Kepada Allah Nah yang Kebanyak terjadi Orang-orang Sekarang bisa jadi Bukan hanya dia Tidak takut Kepada Allah Tapi Dia udah gak percaya Kepada Allah Menyaris ateis Ini penyakit Orang zaman sekarang Oleh karena itu Pelajaran Tauhid Pelajaran akhidah Ini penting Dan pelajaran akhidah Kata para ulama itu Ada dua bentuk Ada pelajaran yang Sifatnya Akliah Pelajaran akhidah Sifatnya Akal Pemahaman akal Dan ada pelajaran akhidah Sifatnya Tersentuhnya hati Dua-duanya penting Tidak hanya salah satu Kenapa Karena Karena yang sifatnya Pemahaman akal Ini untuk Membentengi kita Dari subhat ateisme Subhat Sekularisme Itu sifatnya Logik Logik Jadi orang yang Kemudian jadi ateis Kenapa Logika akhidahnya Lemah Tentang dalil Akhid Tentang wujud Allah Tentang Kemah Sempurnaan Allah Itu lemah Dia Dia gak pernah belajar Atau Waktu belajar Mungkin tidur Atau ngantuk Nah Pelajaran akhidah Yang sifatnya Menyentuh hati Itu penting untuk Kita bersemangat Beramal Jadi dua-duanya perlu Nah Jadi kalau orang yang Khauf dan rojanya Tidak seimbang Dampaknya adalah Dia Tenggelam dalam Kemahsiatan Atau Apa namanya Gak move on Jadi Gak berbuat Masyiat juga Tapi juga Gak berbuat Amal soleh juga Jadi Gak ada harapan Terhadap Balasan dari Allah Gak ada semangat Berbuat Ketaatan Walaupun juga Berbuat masyiat juga Enggak Jadi tidak berbuat masyiat Dalam pengertian Tidak melakukan yang haram Tapi meninggalkan Kewajiban Sholat Enggak Kuasa Enggak Nah Ini berarti Khauf dan rojanya Ini berarti masalah Tapi kalau seimbang Dia akan Melakukan Ketaatan Dan menghindari Yang Dilarang Gampangnya Seperti itu aja Lalu yang kedua Apa tadi Untuk mencapai Mahabah Kepada Allah Harus seperti Apa Harus seperti apa Rojanya dan Rauf yang harus Jadi Mahabah itu kan Artinya cinta Cinta itu Lahir karena Kita mengenal Tak kenal Maka Tak cinta Atau tak kenal Maka Tak aruf Supaya kenal Jadi Mengenal Ma'rifatullah Itu Melahirkan cinta Melahirkan cinta Kemudian juga Cinta itu Membutuhkan Apa Pemupukan Di pupuk Di pupuknya Melalui Syukur Ni'mat Melalui Syukur Ni'mat Di antaranya Menghitung Ni'mat Allah Kepada kita Bukan untuk Bukan untuk Kita Apa namanya Bermaksud Untuk Mengkalkulasinya Mustahil Tetapi Untuk kita Bersyukur Ni'mat Pernahkah Misalnya kita Pada saat Buka Minum Air Hangat Atau air Dingin Sesuai dengan Hobi kita Favorit kita Kita merenungkan Betapa Ni'mat Allah Ini Luar biasa Yang sederhana Saja Oksigen Kita Hirum Nah itu Kalau kita Renungkan Pasti kita Akan mencintai Allah Nah Kalau kita Sudah mencintai Allah Tadar betul Betapa Maha kuasanya Allah Betapa Maha sayang Dan kasih Allah Kepada kita Maka akan Lahir Sifat Apa Khauf Rasa takut Kita Kehilangan Allah Dan rasa Harap kita Untuk selalu Bersama Allah Jadi Sebetulnya Mahabbah dulu Baru Khauf dan Roja Mahabbah dulu Baru Khauf dan Roja Semakin Mahabbah kita Baik Khauf dan Roja Kita Semakin Orang suami Mencintai Istrinya Semakin Dia cinta Kepada Istrinya Semakin Takut Dia kehilangan Dan Semakin Berharap Dia untuk Bisa bersamanya Tapi Kalau Tidak Cinta Sama Istrinya Udahlah Masa bodoh Bisa Juga Gak Apa Jadi Mahabbah Itu yang Utama Khauf dan Roja Itu Mengiringi Allah InsyaAllah Hubungannya dengan Ma'rifatullah Ya jelas Ma'rifatullah Jelas Lanjutnya dari Ibu Putri Pertanyaan tambahan Tadi kelihatannya Ini terkait Dikaitkan dengan Ramadan Nah di bulan Ramadan Bolehkah kita Mengkotak-kotakan Roja Sesuai dengan 10 hari pertama Rahmat 10 hari kedua Makfirah Dan seterusnya Atau selikus dari awal Ya Parulama menyebutkan Bahwa Yang benar adalah Seluruh Ramadan itu 30 hari Rahmat Seluruhnya Maghfirah Seluruhnya Idkun Minanar Jadi Hadis yang menyebutkan Awaluhu Rahmah Wa Usatuhu Maghfirah Wa Akhiruhu Idkun Minanar Ini hadis Do'if Ya Kenapa Karena dari sisi Sanad Hadis ini Ada Perawi-perawi Yang lemah Kemudian Dia Bertentangan Dengan Hadis Sohih Misalnya Ada hadis Sohih mengatakan Innalillahi Utaka'u Minibadihi Wadhalika Kullu Laylah Allah itu Memerdekakan Hambanya Dari Neraka Jahannam Dan itu Setiap malam Ramadan Jadi Idkun Minanar Itu Setiap malam Berarti Rahmat Juga Setiap malam Maghfirah Juga Setiap malam Jadi Dan itu Lebih enak Bagi kita Sebab Kalau Rahmat 10 hari Saja Sekarang Maghfirah Berarti Rahmat Udah lewat Kita Nggak berapa lagi Mengharapkan Rahmat 10 hari Terakhir Udah lewat Sekarang Kita mengharapkan Maghfirah Sebab Antara Rahmat Maghfirah Idkun Minanar Ini Satu persatuan Yang tidak bisa Disahkan Orang tidak mungkin Mendapat Maghfirah Kalau tidak Dirahmati Allah Tidak disayang Dan kalau Allah sudah Memberikan Rahmat Dan ampunnya Kita pasti Dibebaskan Dari neraka Jadi ini Satu persatuan Jadi seluruh Malam Ramadan Seluruh Hari-hari Ramadan Adalah Rahmat Semuanya Adalah Maghfirah Semuanya Adalah Idkun Minanar Allah Alhamdulillah Berarti Meskipun Hadisnya populer Tapi ternyata Secara Sanat Doif Berarti Tidak bisa Dijatkan Rujukan Baik Ada lagi Pertanyaan Saya Mohon izin Tanya satu Kebetulan Tadi Lagi Waduh Menjelang acara Lagi baca Atipian Atipiannya Anna Wawi Itu ketemu Hadis yang Menyebutkan Artinya Siapa yang disembuhkan Oleh Al-Quran Dan zikir Sehingga Tidak sempat Mengadukan Permohonan Kepadaku Maka Aku akan Memberikan Kepadanya Sesuatu yang Lebih utama Dari yang Kuberikan Kepada Orang-orang Yang Mohon Nah La'alakum Tata'kun La'alakum Apa namanya Yersudun Dan sebagainya Artinya Moga-moga Semua Ini Maksudnya Apa Ada gak Sesuatu Di balik Hikmah Yang bisa kita Ambil Terima Terima kasih Dan hari ini Rojak Dengan Semuanya Pakai La'alakum Seolah-olah Masih Jawabannya Masih Belum Belum Pasti Itu Dua hari Siapa yang Disibuhkan oleh Al-Quran Tidak Tidak Sempat Lagi Rikir-rikir Yang Lain Tidak Sempat Lagi Meminta Berdoa Maka Akan Aku Berikan Kepadanya Pemberian Yang Lebih Afdol Daripada Yang Aku Berikan Kepada Yang Meminta Hadis Ini Pertama Menunjukkan Keutamaan Membaca Quran Keutamaan Membaca Dan Tadabur Al-Quran Tetapi Tentunya Supaya Pemahaman Kita Utuh Seluruh Ayat Dan Hadis Harus Kita Gabungkan Harus Kita Lihat Jadi Jangan Menyimpulkan Hanya Dari Satu Ayat Atau Satu Hadis Jadi Kita Akan Tidak Seimbang Jadi Hadis Ini Sahih Oke Tapi Juga Allah Mengatakan Berdoa Kepadaku Saya Kukabulkan Jadi Tetap Berdoa Itu Perlu Jadi Hadis Ini Tidak Bermaksud Mengajarkan Kita Untuk Meninggalkan Doa Tetapi Hadis Ini Untuk Memberikan Motivasi Kepada Kita Bahwa Membaca Quran Itu Sangat Luar Biasa Seandainya Kita Dalam Situasi Memang Perlu Baca Quran Dan Lebih Banyak Mengisi Waktu Kita Dengan Membaca Quran Itu Jangan Sedih Jadi Banyak Baca Quran Tidak Sempat Doa Jangan Begitu Dan Pasti Sesibuk Sibuknya Pasti Kita Berdoa Minimal Kita Berdoa Lagi Solat Berdoa Duduk Di antara Dua Sibit Ada Ayat-ayat Tentang Doa Misalnya Kita Baca Surat Awal Surat Atau Akhir Surat Al-Baqarah Kita Sedang Membacanya Kan Ada Doa Disitu Itu Doa Juga Jadi Menunjukkan Bahwa Orang Yang Baca Quran Dia Pasti Berdoa Kira-kira Begitu Juga Karena Isi Quran Itu Banyak Doanya Dan Doa Quran Itu Doa Yang Banyak Jadi Kalau Di Akhir Ramadan Misalnya Kita Sedang Mengejar Target Hatam Silahkan Isi Full Dengan Baca Quran Tidak Mengapa Doa Kita Mungkin Tidak Sebanyak Yang Lain Yang Tidak Baca Quran Jangan Mengiri Jangan Iri Tapi Cukup Asal Tadi Saat Kita Membaca Ayat-ayat Tentang Doa Kita Kalau Perlu Mengangkat Tangan Saat Kita Berdoa Ambil Kita Ketika Kita Baca Akhir Surah Limron Rabbana Inna Amanna Rabbana Inna Samihna Munadi Yunadi Lil Imani An Aminu Bi Rabbikum Fa Amanna Rabbana Faghfir Faghfir Anna Sayyiatina Wata Wata Wana Amal Abram Jadi Ini Ini Juga Kemudian Yang Kedua Tentang Apa Tadi Rangkaian Apa Hadis Ayat-ayat Ramadhan Banyak Pake La 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 Kum Tak Kum Betul Sangat Erat Kaitannya Dengan Khauf Dan Roja Kenapa Karena Kan Tahkik Atau Realisasi Dari Takwa Itu Amat Sangat Terkait Dengan Realisasi Amal Yang Menjadi Syarat Takwa Misalnya Apa Namanya La Allakum Tak Ya Lajan Men Kutiba Alaikum Siyam Kutiba Alladzina Min Koblikum La Allakum Tak Nah Mengapa Semoga Kamu Bertak Karena Karena Takwa Itu Terkait Dengan Kualitas Puasa Kita Ada Nggak Di Antara Kita Yang Bisa Menyamin Kualitas Nya Karena Nggak Ada Yang Bisa Memastikan Maka Semoga Tapi Bagi Allah Sebenarnya Nggak Ada Yang Semoga Itu Di Allah Sudah Tahu Mana Yang Diterima Mana Yang Betul Takwa Mana Yang Enggak Cuma Ini Al-Quran Bahasanya Bahasa Untuk Kita Karena Kita Tidak Bisa Memastikan Apakah Puasa Diterima Atau Tidak Maka Buah Takwa Juga Tidak Bisa Kita Pastikan Sehingga La'alla Mudah Mudahan Jadi Ini Bahasa Untuk Kita Dan Disitu Juga Kauf Dan Roja Masuk Kita Berharap Semoga Kita Bertakwa Dan Kita Khawatir Jangan Jangan Kita Tidak Bertakwa Karena Kuasa Kita Tapi Bagi Kita Tidak Pasti Karena Kita Tidak Tidak Champion Asia Liga Champion Eropa Kalau Kita Sudah Dikasih Tahu Juaranya Si Fulan Seru Nggak Nontonnya Nggak Makan Seru Jadi Nggak Ada Deg Nggak Nggak Histerinya Nggak Nggak Drama Nggak Tahu Apa Endingnya Bagaimana Tapi Di sisi Allah Nggak Ada Yang Tidak Pasti Semuanya Pasti Allah Baik Ada Pertanyaan Oh Sebentar Ini Ada Dari Siapa Dari Dokter Yanti Lagi Ustadz Menyimak Penjelasan Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Ya Karena Sudah Masih Ada Waktu Masih Tanya Habis Ashar Juga Mau Lanjutin Boleh Saat Menyimak Penjelasan Tadi Bahwa Jawaban Atas Doa Kita Tiga Macam Di Antaranya Dikonversi Atau Diganti Dengan Yang Lebih Baik Di Akhirat Maka Hal ini Menjadi Motivasi Kita Untuk Terus Berdoa Karena Kita Tidak Akan Pernah Rugi Bila Kita Meminta Dan Balasan Di Akhirat Tentunya Membuatnya Lebih Tinggi Apakah Pemahaman saya Ini Benar Pertanyaannya Kemudian Lalu Bila Pemahaman saya Bahwa Rezeki Di Akhirat Lebih Baik Apakah Bila Doa Kita Dikabulkan Artinya Kebaikan Yang Kita Dapatkan Lebih Sedikit Atau Ini Baru DP-nya Saja Kalau Yang Pertama Jawabannya Ya Siapa Yang Suka DPD Jadi Jawabannya Ya Apakah Pemahaman Saya Benar Ya Benar Semua Apa Namanya Doa Itu Pasti Baik Dampaknya Oleh karena Itu Ini Harus Memotivasi Kita Untuk Tidak Pernah Kendur Berdoa Tidak Pernah Kapok Berdoa Makanya Nabi Zakaria Mengatakan Di surat Maryam Allah Menceritakan Tentang Nabi Zakaria Kata Nabi Zakaria Saya Tidak Pernah Merana Dengan Berdoa Kepadamu Ya Allah Gak Pernah Dengan Memohon Kepadamu Saya Gak Pernah Rugi Gak Pernah Menderita Apalagi Jadi Terus Berdoa Lalu Bila Pemahaman Saya Bahwa Rizki Di akhirat Lebih Baik Apakah Bila Doa Kita Dikabulkan Artinya Kebaikan Yang Kita Dapatkan Lebih Baik Atau Ini Baru Dpinya Saja Jawabannya Ini Gak Mudah Juga Jadi Ini Allah Yang Paling Tahu Tapi Sesuai Dengan Pemahaman Saya Jadi Ada Dua Yang Allah Berikan Pada Saat Kita Berdoa Pertama Pengabulan Doa Itu Yang Kedua Pahala Berdoa Itu Lain Lagi Jadi Pengabulan Doa Adalah Satu Hal Pahala Berdoa Yang Merupakan Salah Satu Bentuk Ibadah Itu Hal Yang Lain Lagi Jadi Bagi Yang Sudah Dikabulkan Di Dunia Berarti Di akhirat Memang Tidak Ada Pengabulan Lagi Tetapi Pahala Berdoanya Tetap Dapat Dan Bisa Jadi Besar Tidak Kalah Besarnya Dengan Jika Dikabulkan Di akhirat Terserah Allah Jadi Jangan Wah Dikabulkan Di dunia Wah Nanti Di akhirat Berarti Saya dapat Lebih Sedikit Tapi Ini Kalau Ada Orang Berpendapat Begitu Ini Berarti Imannya Luar Biasa Orang Orang Pengen Dikabulkan Di Dunia Tidak Peduli Dengan Di akhirat Oleh Karena Itu Level Para Ulama Itu Yang Seperti Itu Mereka Kalau Dikasih Kenimatan Di Dunia Khawatirnya Di akhirat Jadi Kurang Misalnya Mujahidin Visabilillah Itu Kan Gonimah Salah Satu Balasan Di Dunia Halal Gonimah Pada Sebagian Mujahidin Yang Menangis Ya Allah Saya Dapat Gonimah Saya Khawatir Gonimah Ini Membuat Saya Di akhirat Tidak Dapat Lagi Apa-apa Salah Seorang Ulama Insalnya Syekh Fardawi Dalam Satu Pertemuannya Dengan Murid-muridnya Jadi Dia Membuat Satu Forum Murid-murid Beliau Yang Mengumpulkan Karya-karya Beliau Cerama-cerama Beliau Itu Ada Orang-orang Yang Menjadi Murid Beliau Yang Berkhidmat Seperti itu Lalu di Forum itu Dia Diundang Para ulama Yang Sejawat Dari berbagai Negara Disitu Beliau Dipuji oleh Banyak orang Beliau Menangis Apa Beliau Apa 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 Namanya Panjar Panjar Pahalanya Itu Dengan Gonimah Kalau Seorang Alim Itu Yang Bisa Mengurangi Pahalanya Di Akhirat adalah pujian orang. Saya khawatir banyak pujian, beliau sampai menangis mengucapkan itu, pahala saya di akhirat berkurang. Jadi, ini level yang luar biasa kalau orang lebih mengharap dikabulkan di akhirat daripada di dunia. Tapi yakinlah bahwa tadi, pengabulan itu satu hal, sementara pahala doa itu adalah hal yang lain. Jadi jangan khawatir. Semuanya untung. Insya Allah. Semuanya terkait dengan adab. Baik di awal maupun di akhir. Jadi, adab atau akhlak kita dalam berdoa, dalam beramal, dalam bermuamalah kepada Allah maupun kepada manusia. Hablum ini muamalah atau adab kita dengan Allah. Hablum minallah. Jadi, ini betul pemahamannya bahwa ini berakhir pada adab. Cuma, awalnya juga adab juga. Awalnya juga adab juga. di awal dan akhir semuanya. Di tengahnya juga adalah adab. Allah maupun di atab. Baik. 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 Sebetulnya sudah belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kita siap-siap untuk menutup acara. Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan pesan apa namanya? Penutup, Ustaz? Dari matri tadi sekaligus pertanyaan-jawabnya juga. Pantul Ustaz. Ya. Saya berpesan kepada diri saya dan kita semua. Yang pertama, mari kita meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah. Dan itu melalui ngaji, silahnya. Pengajian. Melalui kita mengkaji Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah S.A.W. juga tidak akan lakukan ini adalah kira as-salafus-tolih wala ulama'il'amli'in. Sejarah para sahabat Rasul, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama di sepanjang zaman yang ikhlas. Yang beramal dengan ikhlas. InsyaAllah akan terus memberikan asupan energi kepada kita yang kuat dan kita semakin mengenal Allah S.W.T. Dan yang kedua, ketika kita mempelajari akidah, ini harus dua aspek yang harus kita lakukan, yaitu aspek akal. Karena aspek akal ini membentengi kita dari subhat pemikiran, pemikiran liberal, pemikiran ateis, pemikiran sekuler. yang kedua aspek hati atau ruh. Ini yang memotivasi kita untuk beramal. Dua-duanya penting. Kalau kita hanya, oh saya senangnya dengan aspek yang menyentuh hati saja, sementara kita tidak dibekali dengan akal, pemahaman, dalil-dalil akli. Itu seperti kita punya pohon yang bagus, berbuah, tinggi, tapi tidak ada pager di kebun itu. Ada orang masuk lalu nebang pohon kita dengan gampang. Itu seperti itu. Tapi orang yang hanya bicara akal dia bikin pager gitu, tapi hatinya tidak tersentuh, jadi barangnya pohonnya tidak tumbuh, tanamannya tidak tumbuh. Jadi dua-duanya penting. Saya ingin punya kebun yang ada penjaganya dan juga tumbuhnya juga kuat. Wallahualamissal. Itu saja mungkin pesan dari saya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka khawf dan rojah itu akan tumbuh. Dia bagian dari pohon. Dia bagian dari pohon. Akarnya adalah akidah. Ma'rifatullah. Taufid. Kalau taufidnya bagus, insya Allah pohonnya juga akan tumbuh. Wallahualamissal. Jazakallah Assalamualamissal. Atas pencerahannya luar biasa hari ini. Petannya juga banyak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kami undang, buat acara-acara kami berikutnya. Mungkin setelah Ramadan. Baik, insya Allah. Kalau ada pengumuman gak dari seksi kajian, seksi kesos? Yuk. Katanya gak ada kemana sudah diumumkan ya. Jadi mungkin bisa kita sudahkan. Ustaz, sekali lagi Jazakallah khairan dan juga teman-teman semua Jazakallah khairan semoga ini meningkatkan pemahaman kita dan juga bisa memberikan arahan kita untuk mendapatkan kualitas beribadah yang lebih baik. Tadi ada tambahan juga dari Ustaz Yudi statement adab itu aturan main dari saatnya itu akhlak. Khauf dan roja itu adab. Itu hasilnya akhlak kita kepada Allah SWT. Masya Allah. Baik, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kembali 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 subhanallah wa biya Amerika wa sallamu'ala wa sallamu'ala wa sallamu'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.